Hai teman subscriberku ketemu lagi di vlog Yulia Ratna Dewi Hai teman subscriberku aku tuh mau membagi cerita atau pengalaman aku mengenai aku mengikuti beberapa ujian mandiri di beberapa universitas ujian mandiri itu biasanya tuh setelah SBM PTN SBM PTN baru ujian mandiri SBM PTN itu namanya UTPK kalau gak salah sekarang aku juga kurang memahami aku itu waktu itu ikut di undip di unsut terus yang terakhir itu di simak UI nanti aku bakal bahas mengenai pengalaman aku dan tips and trick dan apa aja yang harus kalian pelajari waktu untuk pembelajaran waktu simak UI nah langkah pertama yang harus kalian lakukan itu kalian harus membuka web webnya dari masing-masing universitas karena di setiap universitas itu pasti berbeda-beda tanggalnya ada yang tanggal sekian tanggal sekian kayak gitu kalian harus masuk dulu ke webnya catat kemudian ketika sudah waktunya pendaftaran kalian bisa melakukan pendaftaran setelah melakukan pendaftaran kalian memasukkan mengupload berkas-berkas dan diusahakan data yang kalian masukkan itu benar kenapa? karena nanti waktu ujian itu akan dicek lagi setelah kalian masuk data terverifikasi kalian melakukan namanya pembayaran bisa melalui ATM atau teller kalau aku waktu itu melalui teller karena menurut aku lewat teller itu memperkecil untuk kesalahan waktu aku pemencatan angka atau nomor setelah aku melakukan transaksi melalui teller beberapa saat kemudian mulailah terverifikasi datanya itu masuk kita buka webnya lagi kita buka web terus nanti ada tulisan terverifikasi sudah lunas jadi kamu tinggal mencetak namanya itu kayak kartu ujian gitu nah kartu ujian itu nama gedung di gedung mana itu bisa langsung muncul atau nanti ada keterangan di webnya itu akan muncul tanggal sekian kamu bisa nge-print tanggal sekian kayak gitu jadi kamu harus pantengin atau pantau webnya terus kayak gitu setelah udah mendekati waktu pencetakan kamu segera-segera cetak udah segera cetak kamu lihat kamu di gedung mana ujiannya tanggal berapa jam berapa aja kayak gitu karena ujian mandiri antara S1 dan S2 itu sangat berbeda karena kamu sudah melakukannya kalau yang S1 itu sama seperti ujian mandirinya soalnya itu hampir sama kayak UTPK atau SPMPTN ya namanya sekarang eh dulu namanya SPMPTN kalau sekarang saya kurang tahu namanya apa itu kalau untuk yang S2 itu tuh cukup TPA atau tes potensial akademik dan bahasa Inggris Tufel kayak gitu jadi kalau misalnya kalian mau mengambil S2 itu harus benar-benar dipersiapkan dengan matang itu nanti aku akan bahas di video selanjutnya tenang aja terus selanjutnya itu habis kalian udah melakukan pencetakan kalian udah melihat baik-baik ruangan yang kalian akan masuk itu dimana tibalah hari hanya sambil kalian belajar setiba hari H aku tuh ngecek oh aku di ruang ke mana namanya berikanan yaudah aku ke ya aku ke perternakan di ruang perternakan aku lihat ih oh gedungnya masih terkunci jadi gedung itu itu terkunci cuma kita bisa lihat oh aku di gedung ini gedung ini gedung ini jadi waktu kalian besok paginya tes itu tuh kalian udah tau oh aku di gedung ini jadi karena itu tuh bakal macet parah aku aja datengnya harus pagi banget kenapa kalau gak pagi itu kalian sampai sana itu pertama gugup kedua itu kalian kan deg-degan terus yang ketiga itu kalian akan buyar gitu nomor karinya karena sampai sana pasti akan ih ini macet pasti akan macet sekali kayak gitu terus setelah kalian ngecek bener-bener dicek soalnya aku tuh waktu itu salah kenapa aku tuh lihatnya tuh gedung perternakan setiba aku di hotel itu ternyata aku bukan di gedung perternakan tetapi di kelautan sehingga aku harus mengecek dua kali jadi kalian harus bener-bener melihat kamu di gedung mana nomor berapa gedungnya terus ruangan mana kalau bisa lihat ruangan kalau gak usah yaudah yang penting kamu udah tau gedung mana datangnya harus pagi-pagi dan mempersiapkan mental kalau waktu ujian mandiri di undip ataupun unsut itu masih boleh menggunakan papan papan alas itu tapi waktu aku disimak UI itu gak boleh menggunakan papan habis kamu ujian itu tuh kamu harus bawa pekal juga kenapa? karena lapar aku juga menima roti lah roti, susu kenapa? karena gak ada makanannya sama sekali dan kamu harus membawa makanan sendiri jangan lupa alat tulis pensil terus apa namanya penghapus itu kan udah siapin dari malam jadi paginya aku berangkat jam 5 pagi aku berangkat jam 5 itu bener-bener macet gak sepi kupikir kan aku pakai jam 5 tapi macet tapi alhamdulillah sampai sana gak terlambat habis itu habis aku udah selesai mengerjakan dipanggil duduk duduk sesuai nomernya habis sesuai nomernya dicek lagi sampai tugas audit tempat di gedung besar terus audit cek tapi tempat duduknya jaraknya jauh-jauh tapi gak tau ya waktu ujian mandiri itu aku tanya sebelah aku waktu udah selesai istirahat selesai istirahat aku tanya ambil fakultas apa mbak ternyata itu sebelah kanan kiri aku tuh ternyata ambil fakultas yang sama kayak aku entah mungkin dari sistem universitasnya memang disamakan atau gimana aku juga kurang paham dan ternyata tuh mungkin kalau emang itu satu gedung satu universitas itu ambil fakultas yang sama kayak aku berarti ya lumayan banyak juga sih jadi harus bener-bener dipersiapkan baik-baik dan kan jangan pikir ya aku mau nyontek gak bisa nomor soal kode itu berbeda semua nah itu jadi kan bener-bener mengandalkan diri sendiri berdoa minta restu belajar tuh terus udah selesai kan ujiannya dicek kayak gitu dibawa KTP juga atau kartu identitas kalau yang belum punya KTP atau SIM atau apapun itu yang penting kartu identitas kalian setelah itu kalian mengerjakan terus udah selesai istirahat masuk lagi habis masuk lagi udah selesai pulang pulang itu tuh ngantri banyak banget jadi kalian harus sabar banget pengalaman aku sih di UM mendiri dan aku tuh beli buku tebal banget itu tuh buku tentang tes-tes TKD tes kemampuan dasar itu buku tebal banget kalian harus belajar udah sih aku mau ngasih tips and tricknya kayak gitu enggak tips and trick sih membagi pengalaman aku waktu ujian mandiri ingat yang pertama kalian itu belajar sungguh-sungguh minta restu orang tua berdoa itu aja sih kuncinya terus jangan lupa jangan salah nama gedung kayak aku jadi kalian bisa mengulangi dua kali makasih jangan lupa like subscribe and comment di youtube channel Yulia Ratnadewi dan nyalain notifikasi biar kamu tahu kalau aku tuh bikin video baru ya gitu daaah